Intro Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang berjumpa dengan saudara-saudara Perjumpaan di dalam firman Tuhan Firman yang mengubahkan hidup kita Sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan Saudara-saudara tentu banyak pergumulan Suka dan duka kita lehawati Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan Kita tidak lukut dari kebahagiaan pun di dalam duka cita Saudara-saudaraku inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Berjumpa lagi dengan pemberitaan firman Tuhan dalam renungan harian pada hari ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita bersatu dalam doa Kami siap mendengarkan firman Tuhan untuk itu Kuasailah hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti dan memahami maksud daripada firman Tuhan Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang ke-16 Beginilah firman Tuhan Hendaklah kamu sehatis pikir dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pasti kita sudah tahu bahwa manusia itu disebut sebagai mahluk sosial Yang mana artinya manusia tidak dapat hidup sendiri Manusia membutuhkan pertolongan orang lain untuk hidup Manusia hidup bersama-sama dengan orang lain Sama seperti firman Tuhan hari ini Nasihat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma Apa yang diinginkan Paulus untuk dilakukan jemaat Tuhan Dia menekankan tentang hidup dalam kesatuan Memelihara kesatuan Itu dengan hidup sehati dan sepihir Bagaimana caranya kita memelihara kesatuan dalam satu-satu kelompok Paulus mengatakan Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tapi arahkanlah dirimu untuk memikirkan perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Dia katakan demikian Artinya disini ialah pentingnya kerendahan hati yang dimiliki oleh setiap orang Di dalam satu-satu kelompok Itulah cara yang bisa membuat kita memelihara kesatuan kelompok Hidup sehati dan sepihir Sering sekali kita mendengar kalimat ini Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Memang di satu-satu kelompok Pasti ada konflik Kenapa? Karena masing-masing anggota Pasti memiliki perbedaan pendapat Argumen yang berbeda-beda Cara pandang dan cara pikir yang berbeda-beda juga Nah perbedaan inilah yang sering Membuat munculnya konflik di satu-satu kelompok Kalau sudah ada konflik Berarti sudah ada perpecahan Tapi disini Paulus ingin menekankan Bagaimana seluruh anggota itu bisa sama-sama Bekerja sama Sehati sepikir dalam menggapai selusi Menggapai jalan keluar Rendahan Itulah yang harus dimiliki oleh setiap orang Setiap anggota Agar apa? Agar tercipta kedamaian Tercipta ketenangan di dalam satu kelompok tersebut Itu juga yang inginkan Paulus Oleh seluruh jemaah Tuhan Yang hidup dalam kelompok Memelihara kesatuan itu sangat penting Bagaimana caranya? Mulailah dari diri sendiri Memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain Bukan dengan menyombongkan diri Menunjukkan kita ini bisa Daripada yang lain Menunjukkan kita memiliki banyak bakat Bukan itu Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain Supaya tercipta kedamaian Siapa yang tidak suka kedamaian Pasti semua orang suka kedamaian Suka ketenangan Oleh karena itu Marilah kita menghidupi firman Tuhan ini Yaitu dengan hidup Sehati sepikir Dimanapun kita berada Dimanapun kelompok kita berada Milikilah kerendahan hati Sebagai anggota Kristus Satu tubuh di dalam Kristus Maka Marilah kita melakukan Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Melalui Rasul Paulus disini Yaitu dengan hidup Sehati sepikir Di dalam Satu kelompok Tuhan menguatkan kita semuanya Tuhan yang memampukan kita Tuhan Yesus Memberkati Kita berdoa Terima kasih Tuhan Firmanmu mengingatkan kami Untuk hidup sehati sepikir Dalam Hidup kami Bersama-sama Kami sadar Kami ini adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri Oleh karena itu Berikanlah kami kerendahan hati Mampukanlah kami menghidupi Apa yang telah Tuhan perintahkan untuk kami Supaya tercipta kedamaian Tercipta damai sejahtera yang daripada Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini Kedalam tangan Tuhan Di dalam nama anak Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin